Alhamdulillah 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 secara umum kitab ini ini berisi tentang tadi kiat-kiat yang perlu diketahui oleh seorang mulut ilmu terutama tiga maharah tadi kai fata tafad kai fata krok wa kai fata fham tetapi sebelum masuk ke tiga pembahasan ini nanti aku mulai dulu dengan kiat-kiat umum ada cukup banyak kiat-kiat umum yang perlu diketahui oleh seorang mulut ilmu secara asal itu apa saja dan ini juga banyak ditulis oleh farulana dalam buku-buku mereka kitab-kitab mereka tentang adab tolabel ilmi adab tolabel ilmi, ini cukup banyak belum nanti akan ringkas disini di awal kitab ini belum menuliskan ada 16 umur mustarikat ada 16 hal yang itu gabungan dari hal-hal tadi jadi 16 ini harus ada semuanya baik itu dalam menghafal baik itu dalam membaca maupun dalam memahami umur mustarikat ditulis secara singkat jadi isi kitab ini ditulis yang bawah kitab bisa diorang-orang beliau menyebutkan serah umum kitab ini kiat untuk penut ilmu di awal beliau menyebutkan 16 kiat umum kemudian beliau menyebutkan nanti 13 kiat menghafal kemudian setelah itu beliau menyebutkan 23 kiat untuk membaca membaca yang efektif itu bagaimana kemudian beliau menyebutkan yang terakhir nanti 8 kiat untuk memudahkan dalam memahami untuk tulangi isi kitab ini apa tadi gimana 16 16 kiat umum kemudian 13 13 kiat untuk menghafal kemudian 23 23 kiat membaca kemudian berikutnya 8 kiat untuk memahami nah ini bukunya baru hadir dibagikan dulu ya sambil nunggu semuanya yang bawa buku ya bukitab kemudian sambil ditulisin ditulisin kemudian apa tapi ini tanpa cover ini buku putih buku putih yang bener kayak gini jadi gak ada cover nya covernya putih jadi buku putih yang bener kayak gini buku putih jadi memang tel yang dikirimkan gak ada covernya di internet ada kayak gini di internet covernya ditulisin dulu ya di covernya ditulisin ini nanti mengganti panitia ya mengganti ke panitia ya mengganti nanti ditulisin nanti antem kajian bahwa kitab penting nanti dikumpulkan dikumpulkan ditulisin nama kemudian judul kitab kemudian tahun berapa antem nanti di rumah oh dulu pernah ngaji tahun sekian di di kota solo di kota solo ya sudah minimal durisin nama dulu jadi gak tuker apelah ini polosan ini nanti hilang baik jaman kita lanjutkan silahkan dibuka atau sebelumnya sebelum sampai dibuka bagian terakhir Fahres itu daftar isi daftar isinya di akhir jadi sebagian buku itu daftar isinya di akhir sebagian di awal kalau salah lebih suka di awal enak ya gak sebelum buka itu nanti tahu di dalamnya ya dibuka jadi saya sampaikan kitab ini secara umum beliau menyebutkan ada 16 kiat 16 kiat umum dibuka alaman 61 mungkin ada yang sambil berkomentar kok gak ada terjemahnya gak apa-apa jangan takut namanya ini kita kundul untuk belajar kitab kuning halaman 61 jadi mu'alif menyebutkan selama kodimah nanti ada 16 kiat yang pertama al-amru al-awwal doa doa ketemu yang kedua al-ikhlas ikhlas dalam maksud dalam tujuan yang ketiga meninggalkan maksiat ini sambil kalian lihat aja ya saya baca biar tahu isinya secara umum dulu yang keempat adalah siar ulama membaca siar biografi para ulama ini penting biar kita tahu kemudian setelah itu membaca sebagian kitab ada pada penutup ilmu kemarin telah kita singgung sedikit contohnya apa yang kopianya hijau biru kemudian kemarin kita bahas contoh kitab tentang ada penutup ilmu ya dengan kemarin belum jangan absen apa lagi contohnya kitab ilmi se-sahimin tadi tak ilmi kitab siapa 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 al-sahimi kitab ilmi se-sahimin ada lagi kitab ada dan yang lainnya banyak sekali baca salah satunya dan ini terjemahkan sudah diterjemahkan tinggal baca saja sudah banyak terjemahannya belum beli online luar biasa faidahnya luar biasa mantap diajari nanti tentang apa tentang bagaimana kiat menuntut ilmu kemudian disebutkan juga biografi biografi para ulama kisah-kisah mereka akan termotivasi sehingga kita tidak lembek kadang-kadang orang pengen menutup ilmu begitu ada masalah sedikit kemudian apa lembek males karena mungkin ada halangannya atau itu para ulama zaman dulu lebih berat perjuangannya mereka lebih lebih berat baca itu kemudian mujalah satu mutamai izin duduk bersama orang-orang yang istimewa jadi kalau misalkan antum di kelas di kuliah itu bergaul dengan teman-teman yang yang apa yang cumlott gitu lah bisa jangan yang nasakom apa nasakom nasib satu koma tapi kalau daring kayaknya IP-nya bagus-bagus kalau kuliah dari kan enak nilainya mudah-mudah jadi bergaul dengan teman-teman yang unggul metamai atau kalau ngaji dengan teman-teman yang serius kalau ngaji itu benar-benar dia benar-benar serius bahwa kita menulis bertanya dan yang lainnya jangan seperti sebagian seorang penutup ilmu yang tidak mau model hanya jiping apa jiping ngaji kuping modelnya kuping jadi tidak serius ya baik kemudian mujahad nafs dia benar-benar mujahad sungguh-sungguh dan tidak kemudian berputus asa baik saya lanjut singkat-singkat berikutnya terus beliau menyebutkan ada 16 16 giat umum kemudian beliau menyebutkan giat untuk menghafal ada 13 giat yang beliau sebutkan yang pertama ikhtiar waktu menasib memilih waktu yang pas waktu nanti nanti akan kita baca kemudian ikhtiar memilih tempat yang sesuai ikhtiar memilih kadar yang sesuai ada yang mampu langsung banyak ada yang juga mungkin sehari hanya selembar sehari-seh selembar itu banyak ya atau mungkin sehari hanya satu baris disesuaikan dengan kemampuan kemudian ikhtiar riha'i'ah munasib memilih posisi atau kondisi yang sesuai dan terus beliau menyebutkan ada 16 giat dalam menghafal kemudian beliau menyebutkan giat-giat untuk membaca bagaimana giat untuk membaca secara efektif giat untuk membaca secara efektif ini penting kalau orang zaman sekarang mungkin tidak merasakan itu karena tidak baca tidak ada penurut ilmu tidak mengalami kesulitan menghafal karena tidak menghafal akhirnya tidak mengalami kesulitan kayak orang yang tidak mengalami kesulitan bisnis karena dia tidak bisnis tetapi seorang penurut ilmu sejati dia akan berusaha menghafal membaca memahami kemudian ternyata dia merasa kok caranya kurang pas dia mendapatkan kesulitan baru kemudian dia belajar caranya bagaimana biar efektif akhirnya dia mahir tetapi penurut ilmu zaman sekarang tidak pernah mengalami itu tidak mengalami kesulitan menghafal karena tidak menghafal tidak mengalami kesulitan untuk membaca karena karena waktunya longgar tidak pernah membaca tidak mengalami kesulitan memahami karena pengajiannya tidak pernah kemudian dievatuasi jadi ketika dihadir kajian dengan usatnya sambil manduk-manduk itu dikiranya cukup besok datang lagi seperti itu besok seperti itu bertahun-tahun sama sekali tidak paham ditanya yang baru saja kemarin diajarkan sudah lupa tidak memahami karena tidak berusaha kembali ke tadi yang kedua belum menyebutkan kiat untuk membaca keifat ikhtiarul waktu ikhtiarul waktu memilih waktu untuk membaca ikhtiarul makan memilih tempat kemudian istisyaratu fikir nanti akan kita baca maknanya memilih cetakan-cetakan yang terbaik karena nanti penerbit-penerbit itu ada yang apa ada yang kredibel ada yang tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar itu kemudian diakui semoga nanti mualif menyebutkan ada juga yang diakui juga tapi diakui yang cari untung saja jadi seringkali banyak sekali yang terpotong kalau di kita ini yang kita dapati kualitas terjemahan saya pernah membandingkan dua kali terjemahan terjemahan just 30 tafsir just 30 itu satu puas sekali jadi terjemahnya kayak google translate asal cetak jadi sulit sekali dipahami dan memahaminya terjemahnya kayak yang terjemahkan secara bahasa saja tidak maknanya itu tidak diresapi ada juga yang bagus banget dia kemudian memakai diksi pilihan kata sesuai yang pas dengan apa dengan pembahasan ya ini ini juga penting ini juga penting tapi sekali lagi kalau seorang penurut ilmi yang tidak peduli seperti itu tidak pernah mendapatkan kesulitan pikirannya sama saja tidak pernah beli buku ya ditanya penerbit apa itu tidak karena tidak pernah beli buku tidak pernah baca buku ini ya terus lanjut beliau kemudian menyebutkan kiat-kiat yang lainnya dari cara membaca sampai ada 23 kiat kemudian terakhir keifatafham bagaimana untuk memahami ma'alim menyebutkan ada 8 yang pertama kasratul istighfar apa hubungannya ini memahami dengan banyak istighfar ini penting sekali mungkin ini tidak langsung tapi ini penting sekali istighfar dan seterusnya ini banyak kemudian menjadi wasilah kita diberi berkah oleh Allah dimudahkan oleh Allah untuk memahami kemudian meminta pertolongan dari Allah dan seterusnya dan seterusnya baik kita akan baca sedikit mau kau gimana dari mu'alif ada yang bisa baca ya 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 sedikit aja nanti saya akan ringkaskan karena kita akan langsung masuk ya ke kiat singkat saja terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap urusan penting tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Maknanya adalah, kurang berkahnya. Sehingga kalau kita mulai sesuatu, mulai dengan bismillah. Baca dengan bismillah, makan bismillah, mudu bismillah, keluar rumah, bismillah, tawakatu ala Allah. Mau tidur, bismillah. Jadi kita mulai segala sesuatu dengan bismillah. Agar berkah. Kemudian faedah yang berikutnya kita mulai dengan bismillah juga adalah untuk ikhlasul niyah. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, bismillah, hanya untuk Allah. Setelah melibutan bismillah, kemudian mu'alif membawakan, menyebutkan, memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian, mu'alif langsung masuk ke yang kaitannya dengan materi. Menuntut ilmu dan juga jalan, perjalanan untuk mendapatkannya itu adalah sebuah asraf al-kurubat. Takorub yang paling mulia. Takorub yang paling mulia. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Al-ilmu la yadirushya idha sahadini. Ilmu itu tidak ada yang menandingi, jikalau lurusnya ini niat. Lurusnya ini niat. Bahkan dulu para ulama, sebagian mereka, Mencedihkan sholat sunnah. Memperbanyak belajar. Sebagian mereka dalam waktu tertentu. Memperbanyak belajar. Karena itu sangat penting. Sangat penting. Dan itu ibadah yang paling pokok. Terutama di momen-momennya. Seperti sekarang Antum, sebagai seorang mahasiswa. Ada seorang mahasiswi. Masih muda. Mungkin belum aja tanggungan. Masih jomblo. Jomblo semua kan ini. Tercuali yang di sini. Masih jomblo ini. Ini enggak jomblo ini. Dari wajahnya kelihatan. Kelihatan wajahnya. Banyak menutup ilmu. Mampu masih muda. Jangan sampai muda banyak alasan. Sibuk ini, sibuk itu. Kayak orang punya tanggungan banyak itu ya. Menutup ilmu itu adalah takaruf yang paling utama. Yang paling mulia. Dan juga Derajat yang tinggi. Bahkan Allah menjanjikan dalam Al-Quran. Darwajah. Allah akan mengangkat Derajat orang-orang yang beriman. Dan juga derajat orang-orang yang berilm. Kemudian setelah itu. Saya langsung saja. Kemudian Mu'alif. Setelah menyebutkan kota menutup ilmu. Beliau menyebutkan. Kemudian setelah itu. Beberapa hal penting. Yang kiranya perlu diketahui seorang menutup ilmu. Ada pada penting. Kemudian beliau mengisyaratkan. Untuk membaca. Apa? Di antara beberapa buku. Tentang. Ada penutup ilmu. Ada penutup ilmu. Bukan alaman berikutnya ya. Ada penutup ilmu. Dan juga mengisyaratkan. Untuk membaca. Sirah. Atau biografi. Para penutup ilmu. Di antaranya ditulis oleh. Khatib al-Fagdadi. Rehlah. Fitala bil-hadith. Boleh sebutkan ya. Di sini di Mokadimah. Rehlah. Fitala bil-hadith. Ini buku cukup bagus. Kemudian juga. Beliau menyebutkan. Buku itu. Buada fitala bil-ilmi. Fahada syai'un kathirun. Semuanya. Kitab-kitab tentang hal ini sangat banyak. Ada penutup ilmu. Tadi telah kita bahas. Di antaranya. Ta'zimil. Ta'zimil ilmi. Kitab-ul ilmi. Haliyat utolah bil-ilmi. Dan yang lain. Banyak sekali. Silahkan dibaca. Baik. Kemudian mu'alif. Mengisyaratkan. Tentang topik pembahasan kitab ini. Nah ini biasanya. Mokadimah itu isinya seperti itu. Setelah menguji Allah. Kemudian membahas yang umum. Dengan topiknya. Ini topiknya telah berilmi. Kemudian beliau mulai lebih spesifik. Yaitu tentang kiat-kiat. Cara-cara. Allah wabit. Dia mengatakan. Sungguhnya. Menurut ilmu itu membutuhkan kesungguhan. Juhud. Yang pertama kesungguhan. Bahwa tertib. Dan juga keteraturan. Tidak aswai. Tidak asal-asalan. Aswai itu kalau dalam bahasa Arab. Artinya pasaran. Ngasal. Ngasal. Tidak bisa. Perlu ada apa? Pengaturan. Tertib. Seperti misalkan kalau antum kuliah. Pasti ada apa? Kurikulum. Ya tidak? Ada. Kurikulum. Nanti ada panduan. Nanti semester satu apa. Dua apa. Tiga apa. Dengan tertib. Antum ngaji juga demikian. Tidak aswai. Runut. Dusakan runut. Agar ilmunya nanti juga kokoh. Kok. Kok. Jangan sampai ngaji. Hanya sekedar. Ya asal-asal. Kalau sedang semangat ya berangkat. Kalau tidak semangat. Ya tidak berangkat. Datang pun juga demikian. Asal-asal lagi. Tidak membawa kitab. Tidak bertanya. Tidak memperhatikan. Gimana caranya? Kemudian tidak punya planning. Nanti kalau umur sekian. Harus bisa apa. Kalau. Wah. Mumpung di sini. Ada yang mengajari. Bahasa Arab. Ada yang mengajari tahsin. Dia tidak ada planning seperti itu. Ini bagaimana dia bisa. Mendapatkan ilmu. Kalau tidak ada pengaturan seperti itu. Perlu kesungguhan. Perlu tartip. Keteraturan. Jadwal. Dan yang lainnya. Dan juga kaedah-kaedah. Kaedah-ka. Kaedah. Kemudian Mualim. Mualim menyebutkan. Isi kitab ini. Sa'afkuru fi muqad dimalgalami umuran mustarikah. Saya akan menyebutkan. Dalam. Ucapan saya. Atau dalam tulisan saya ini. Yang pertama nanti adalah umuran mustarikah. Umuran mustarikah. Hal-hal yang. Itu menjadi. Apa. Mustarik. Kombin. Kalau di dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa. Yang diperlukan semuanya. Litalab al-ilmi. Sawa'un fil hifzi. Awa fi fahmihi. Awa fiqru atihi. Baya itu dalam. Hal. Menghafal. Memahami. Maupun dalam. Membaca. Jadi ini yang pertama. Nanti Mualim menyebutkan. Kaedah-kaedah umum dulu. Wabit. Wabit. Umum. Suma. Kemudian beliau menyebutkan. Anteqilu'ila. Tafsil. Kemudian beliau. Berpindah. Lebih rinci. Tetapi juga. secara sederhana. Miasat. Anteqilu'il patilhif. Dari cara untuk menghafal. Kemudian. Walfaham. Dan juga. Memahami. Walqira'ah. Dan juga. Untuk membaca. Ya. Baik. Ini. Kodimah dari Mualif. Jadi secara umum. Mualif ikutkan. Salah al-umum. Kemudian isi dari kitab ini. Baik. Kemudian masuk. Kita masuk. Masuk yang pertama. Dibaca judulnya. Masuk yang pertama. Dibaca judulnya. Terima kasih Umur mustarikah Hal-hal yang Menjadi Menjadi gabungan Dari hal-hal tadi Keedah umumnya yang pertama Belum menyebutkan Yang pertama Apa Doa Dan ini muali sebutnya di depan Ini penting sekali Doa Jangan remehkan doa Ayat Allah Daiman Hendaknya banyak berdoa Kepada Allah Doa itu dengan keutamaan Allah Akan membuka Suatu yang terhukum Mungkin awalnya sulit sekali Sulit sekali untuk menghafal Sulit sekali untuk Memahami Apalagi ini misalkan antum Bilih online Susah memahami Apalagi nanti Online nya Hanya sekian menit Kodal materi sekian bab Atau yang lainnya Menghafal misalkan Menghafal surat Satu ayat Dua ayat Bisa dihafal Tambah tiga ayat Bisa Tambah empat ayat Ayat yang pertama Hilang lagi Lupa lagi Lupa lagi Lupa lagi Maka banyak doa Banyak doa Semoga Allah memudahkan Karena Doa itu akan Membuka suatu yang tertutup Allah beri kemudahan Mendekatkan yang jauh Mungkin sulit Mungkin mustahil Kayaknya mustahil Masa Orang seperti saya Bisa menghafal Masa bisa Begini Masa tidak Bismillah Meskipun sulit Bismillah Dicoba Kemudian banyak doa Pada Allah Tidak ada yang mustahil Untuk Allah Ada sebuah kiriwayat Yang menarik Dari seorang ulama Dia menawarkan Pada santrinya Pada mulutnya Maukah kamu Saya bacakan Kitab tentang apa Tafsir Ya tidak Kemudian Berapa Dikatakan Dikatakan Saya tidak lupa Bilangannya Kalau tidak salah Dua ribu Halaman Langsung Mengatakan Ini Yang akan Menghabiskan Umur Tidak mungkin Kapan selesainya Dari bawah Halaman Kemudian Saya itu mengatakan Ulama itu mengatakan Mata delhim Ambisi telah Mati Jadi semangat Menurut ilmu telah mati Mereka kemudian Tidak berusaha Tidak mau berusaha Tidak mau berusaha Jadi kalau orang punya himah Semangat yang kuat Mampu Membaca Yang banyak Jangan Membaca Menulis Ada seorang ulama Menulis sampai Ratusan jilid Di antaranya adalah Kitab Al-Funun Coba ditulis Kitab Al-Funun Nanti kalian googling Kitab Al-Funun Ini kata parolama Ada sekitar Lapan ratus jilid Lapan ratus jilid Ada yang mengatakan Nama ratus Ada yang mengatakan Sampai lapan ratus jilid Padahal satu jilid itu Biasanya Di atas seribu halaman Di atas apa? Seribu halaman Jadi kalau lapan ratus jilid Berapa halaman? Lapan ratus ribu Halaman Hampir satu juta halaman Ya enggak? Coba itu bayangkan Sehari dia nulis Berapa lembar? Berapa? Banyak sekali Kan enggak mungkin Dia pelair Kemudian jebret Langsung nulis Enggak mungkin Mendenin Pasti umur produktif Nulis ya Ketika udah balik Bayangkan Lapan ratus jilid Ini kalau Himahnya tidak besar Sulit Himahnya tidak besar Sulit Tapi ketika dia punya Himah Mampu Mampu Ini nulisnya Kita jangankan Nulis baca aja Jangankan Lapan ratus jilid Satu jilidnya Enggak selesai-selesai Iya enggak? Antum misalkan Baca Sukai Bukhari Ini siapa yang pernah Kata Baca Sukai Bukhari Enggak tangan Belum pernah Arbain Enggak pernah Hatus pertama Kedua Lagi pertama lagi Satu jilid Baca Enggak selesai Karena memang Kurang sekali Semangat Baca itu kurang Untuk itu Saya waspengdiri sekalian Antum harus Minya target Minimal sebulan Itu satu buku Minimal Jadi Antum beli buku Atau pijam buku Satu bulan selesai Sungguh-sungguh Satu minggu selesai Kemudian nanti Buku yang lain Buku yang lain Plain yang seperti itu Muleksi Buku Iya di internet Bisa Antum baca lewat HP Tapi Kesannya kurang Dan itu Tidak sungguh-sungguh Biasanya Tapi kalau Antum beli Insya Allah Antum baca Apalagi mahal Apalagi mahal Mahal Faedahnya besar Ini Ini pesan saya Tolong masing-masing Punya target Baca Kalau bisa Beli buku Buku agama Antum masuk Kuliah disini Di UNS Atau di Yang lainnya Di Solo Sama sekali Mungkin punya uang Dikirim Buku Satu Buku saja Sekali kiriman Misalkan Belap Lima puluh ribu Atau seratus Tidak terasa Itu Tidak terasa Antum Mampir ke warung Padang Atau kemana Itu Sudah Puluhan ribu Sekali Kemudian berusaha Beli buku Kemudian dibaca Sebulan Minimal satu buku Kalau Kecil-kecil Satu minggu Ini penting Kembali ke sini Doa Banyak doa Jadi Doa itu Sangat penting Di antaranya Doa Ini Saya langsung Sebutkan Doa yang diajarkan Rasulullah Dibaca setiap pagi Ditulis Setiap pagi Rasulullah Mengajar kita Membaca Membaca Doa Minta Tiga hal Yaitu Allahumma As'al Kal'imman Nafian Ya Allah Aku minta ilmu Yang bermanfaat Warizqan Tayyiban Dan Rizki yang tayyib Yang baik Yang bagus Wa amalan Mutaqabdalan Dan Amal yang Diterima Ini doa Dibaca Di waktu Pagi Dan petang Tidak apa-apa Jadi Habis Sholat subuh Habis Zikir Baca doa ini Allahumma As'aluka Ilman Nafian Warizqan Tayyiban Wa amalan Mutaqabdalan Baik Ayo Silahkan ini Baca Sama-sama Allahumma As'aluka Ulman Nafian Warizqan Tayyiban Mu'amalan Mutaqabdalan Sekali lagi Allahumma As'aluka Ulman Nafian Warizqan Tayyiban Mu'amalan Mutaqabdalan Ya Antum Yang belakang Mas Yang belakang Itu Tidak Allahumma Ihmal Nafian Warizqan Tayyiban Wa'amalan Mutaqabdalan Dihafalkan ya Dihafalkan Diteran ada Banyak Ya Baik Ini Jadi Usahakan Banyak Doa Pada Pada Allahumma Baik Mungkin Kan udah hampir Mungkin ada pertanyaan Silahkan Singkat Baik Ya 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 Bagaimana Kiat Agar Doa Itu Dijabai Oleh Allah Karena Dia Mungkin Merasa Doa Kurang Dan Yang Yang Pertama Doa Ketika Orang Dungna Jatuh Allah Maka Pasti Allah Akan Mengabulkan Pasti Akan Mengabulkan Allah Firman Dalam Surat Al-Baqarah Tapi dikabulkan ini bisa bentuknya langsung Seperti yang didoakan Atau misalkan kemudian dia akan diberi Ganti yang Semisal dengan itu Atau nanti ditabung di akhir Sehingga intinya ketika orang doa Tidak mungkin rugi Ini yang pertama Karena pasti dikabulkan Yang kedua ketika orang doa Dia sedang ibadah Karena ibadah itu ada yang berupa Doa ulmasa Doa yang berupa ibadah Bacaan-bacaan Ada juga yang permintaan-permintaan Dan itu ibadah Sehingga ketika antum minta kepada Allah Dikabulkan atau tidak Dan masih dikabulkannya Maka itu ibadah Kalau sekali dikabulkan Antum gak doa lagi Ya enggak Mungkin salah satu faedahnya Kenapa tidak langsung diwujudkan dalam bentuk Yang diminta Biar kita doa lagi Biar ibadah lah Lagi Disitu poinnya Banyak doa Doa dan Doa Kemudian Yang ketika adalah Ngajari kita istiqomah Ada doa-doa Yang memang Diulang-ulang Seperti doa tadi Terus dibaca Sampai kapan Sampai mati Sampai mati Istiqomah terus Baca doa Doa Ya baik Maka ini Bisa kita bahas Ya singkat saja ya Dari zoom silahkan Apa alasannya sebutkan Kaedah menghafal dulu Sebelum membaca Dan juga sebelum memahami Jadi intinya Sebenarnya Secara umum Manusia itu Awalnya adalah Kalau dari perkembangan Saya gak tahu Apa alasan beliau Tapi kalau dari sisi Perkembangan manusia Manusia itu Anak-anak itu Pertama kali Yang diajar itu Adalah mengamati Dan meniru Menghafalkan pola Anak itu Maksudnya dia gak faham itu Dia ngomong sesuatu Dia kemudian Dia tidak faham Coba Coba begini Anak saya sering ngomong Nanti api kerja ya Uangnya untuk bikin pondok Dia niru-niru Omongan saya seperti itu Padahal umurnya masih 3 tahun Mungkin dia gak faham Omongannya Dan juga tidak Memahami konteksnya Tapi dia niru Anak itu juga begitu Meniru Dan jika anak-anak Di awal itu Banyak menghafal Udah kamu faham Gak faham Hafalkan aja Hafalkan dan Hafalkan Kemudian setelah itu Nanti dia berusaha Membaca dengan temiti Mengambil kesimpulan Mengambil sesuatu Kemudian dia Memahami lebih lanjut Itu perlu Lebih tinggi tingkatannya Lebih tinggi Sehingga memang Para ulama dulu itu Di awal-awal banyak menghafal Hafalkan aja Kemudian setelah itu Nanti ditingkatkan Setelah apa yang dihafal Kemudian dia fahami betul Intinya apa Maknanya apa Dan seterus Mungkin ini Salah satu faedah Salah satu faedahnya Dan itu kalau dibalik Agak susah Karena ketika orang usia yang udah lanjut Menghafal itu susah Tapi memahami mudah Kayak usia antem Masih mudah menghafal Tapi memahami mungkin Agak perlu Belajar memahami Belanjut Ya baik ini Menurut itu ada istilah Saya tutup dengan ini Ini istilah lucon Lucon tapi baik Mahasiswa itu Boleh salah Tapi gak boleh lupa Sebaliknya Profesor itu Boleh lupa Tapi tidak boleh Salah Ini kayaknya Lucu tapi serius Tugasnya Kalau kalian masih Mahasiswa Masih belajar awan Menghafal 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 Nanti kalau sudah Niat tinggi Doktor Maka yang paling penting Adalah pemahaman Pemahaman Tidak boleh disalah Memahami Konsekensinya besar Ngambil kesimpulan Tidak boleh Ya baik Demikian Insya Allah kan kita Sedikit singgung Masalah hal ini Pada pertemuan beli Berikutnya Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati